Intro Intro Baik kak, bisa dijelaskan mengenai hubungannya sekarang sama dan juga temen-temen yang tanya sempat gak ditanya Saya disini mau saya tegaskan Saya ini manager artis bukan asisten jadi saya manager artis ini berdasarkan presentasi komisi gitu, gue hanya 20% jadi saya bilang, saya emang gak digaji saya bukan gaji ya jadi saya komisi dia jelasin itu aja jadi si pang siur, dia bilang kesannya headphone itu gaji saya, padahal enggak itu bukan gaji, itu komisi yang kemarin sempat di di acara program di show dari show dari sore dia mengimikan bukti tersebut itu etika pada etik ini gak boleh, harus izin aku dulu gak kan, harus izin aku dulu kan, seharusnya ya lu izin aku dulu itu kan sebenernya, itu kan mempermalukan dia sendiri dia tau, oh lu cuma harinya sekian gitu kan, dan apa perlu gue kasih tau transferan dia ke gue yang cuma hanya cocok untuk bayar pecah ayam kan, itu dia cuma kasih tau itu komisi itu kan gue yang cari kerjaan itu komisi dari salah satu brand produk wajar dong, harganya besar tapi, yang harganya ratusan ribu itu gak perlu, dia harus intimu dong sama aku, etika itu aja sih, aku sih sebenernya gini kerugian aku ini sebenernya imaterial karena dia udah mencemarkan nama baik saya sementara imaterial imaterial nanti materialnya mungkin kalau misalnya, di suatu saat nanti kedepannya ada ya tidak berkembangan lah karena jadi nomor rekening nomor rekening itu nomor rekening dia loh itu kan bukan aku, harusnya kalau manajemen maaf ya, para media juga tau kan kalau manajemen artis harusnya ke manajernya ya kan, ya kan disini aku jadi, apa ya kayak di Zolimin gitu kayak gimana ya, ini kayaknya aku tuh untuk nama baik aku dan harusnya dan aku mengistimewakan Evelyn sama manajemen aku kan Evelyn selama ini kan beranggapan, ada yang statement dia bilang apa jadi boss aja lah saya sekarang gini udah jadi boss di manajemen saya tapi kan dia gak perlu bilang-bilang ya kan dan alhamdulillah makasih, aku cuma mau ngomong makasih banyak sama Bapak Nana Persada Pertua Ingkatan Manager Artis Indonesia yang udah mesupport apa mesupport apa mesupport aku kasus aku ini ternyata bukan hanya aku aja banyak manajemen artis yang ngalamin kayak aku gitu loh ya kan dan aku cuma buat pelajar aku cuma ngasih pesan buat teman-teman sama kayak saya manajer jangan mau harus ada kontrak ini kelemahan saya jadi kayak begini gitu loh gitu aja jadi harus ada kontrak ini kelemahan aku gitu aja kalau saya melihatnya apa masalah Evelyn bersama Ika ya biasa sejalah manusia pasti ada perbedaan terdapat jadi menurut saya sih wajar-wajar saja cuman yang jadi poin sekarang bagaimana cara mengetekan menyamakan persepsi ya harus sama-sama duduk manis untuk sama-sama ngobrol apa maunya apa yang kesukanya tidak sukanya kita carikan dos yang terbaik itu kalau menurut saya ya jadi selamat menikmati